Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Dewa Yumariati dalam pembelajaran IPA terapan. Hari ini kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Selamat menyimat! Definisi usaha, hasil kali antara perpindahan dan komponen gaya yang searah dengan perpindahan itu. Usaha dilambangkan dengan huruf W, yaitu Walk. Usaha Oleh Gaya Tunggal Perhatikan gambar berikut ini. Jika gaya searah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan oleh gaya itu dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Dimana W sama dengan usaha, satuannya Joule, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan, satuannya Meter. Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan lebih dari satu gaya untuk melakukan usaha. Contoh, perhatikan gambar. Untuk memindahkan barang yang cukup berat, kita bisa menggunakan beberapa gaya sekaligus, seperti mendorong dan menarik. Jika ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, maka usaha total pada benda itu merupakan jumlah usaha oleh masing-masing gaya. Usaha oleh beberapa gaya dapat dirumuskan dengan W total sama dengan W1 plus W2 plus WN. Pengertian usaha sebagai luas grafik FS. Usaha dapat dihitung berdasarkan grafik, antara besarnya gaya dan besarnya perpindahan. Pengertian usaha sebagai luas daerah di bawah kurpa FS juga berlaku jika gaya F berubah-ubah atau tidak konstan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa jenis energi. Hari ini kita akan membahas dua jenis energi. Energi potensial Energi kinetik Energi potensial Adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial dapat berupa Pegas Gravitasi Energi potensial Energi potensial benda bermasa M yang berada pada ketinggian H di atas tanah dapat dirumuskan dengan EP sama dengan MGH H di mana G adalah percepatan gravitasi. Energi potensial pegas juga disebut dengan energi potensial elastis. Saat diregangkan, pegas memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pemulihan. F-Res atau Restoring Force Energi potensial pegas dirumuskan dengan F-Res sama dengan K kali X di mana K sama dengan besar gaya yang diperlukan dan X sama dengan panjang pegas yang diregangkan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S Dalam hukum kekekalan energi di mana energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Perhatikan gambar Bola yang berada di atas tanjakan memiliki energi potensial gravitasi Saat bola menggelinding energi pada bola berubah menjadi energi kinetik Demikian materi hari ini Selamat belajar ya Terima kasih telah menonton!